Terima kasih Anda masih bersama kami, Pak Mirsa. Saya langsung bertanya ke Bang Ferdinand. Tadi Anda membahas soal luka hati. Spesifik disebutkan Deddy Miswar. Apakah Demokrat sendiri memang punya luka hati? Karena awal memang ada dinamika politik yang terjadi. Hingga akhirnya kesannya publik melihatnya seperti agak dipaksakan. Hingga akhirnya bergabung ke Prabowo-Sandiaga. Ya, luka hati yang dialami sahabat kami Deddy Miswar dengan luka hati yang dialami Partai Demokrat sebetulnya agak berbeda ya. Tidak terlalu sama. Karena memang Deddy Miswar ini kan sudah mengantongi rekomendasi. Sudah memegang rekomendasi ya istilahnya tinggal resepsi pernikahan saja. Tetapi harus batal juga. Dan surat nikah harus disobek ya. Berbeda dengan yang kami kemarin ketika memang ada komitmen bersama-sama untuk memajukan pasangan Prabowo bersama-sama dengan AHY. Tapi karena dinamika kemudian membuat itu juga batal terjadi. Jadi ada kualitas luka hati yang berbeda ya. Tetapi realitanya memang seperti itu. Kalau dibilang kecewa memang kami kecewa awalnya ya. Tetapi realitas politik kita tidak bisa hindari. Ini sudah takdir politik yang harus kita jalani. Maka kita segera berpikir, kita move on. Kita merancang langkah-langkah selanjutnya. Bagaimana kita supaya partai ini tidak sampai hilang. Karena pemilu serentak ini betul-betul memang ancaman bagi partai politik seperti kami ya. Yang memang basis pemilinya harus memperolehkan pemilih rasional ya. Yang tidak memiliki pemilih tradisional memang sangat berat sekali. Itu menjadi kecemasan terbesar. Oh kecemasan terbesar kita. Sehingga kita harus move strategi-strategi. Makanya dispensasi-dispensasi kita akan berikan. Nanti kita akan petakan 34 provinsi ini. Bahkan mungkin bukan per provinsi akan kita petakan. Tapi per kabupaten kota. Secara secara spesifik kita akan petakan nanti. Dan kita akan membangun strategi khusus di kabupaten ini. Karena kalau kita datang atau berbeda dengan mood publik di sana. Tidak ada yang menerima kita. Maka kita akan sesuaikan dengan mood publik di sana. Supaya partai ini terselamatkan. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan dukungan kita kepada Capes. Oke saya ke Bang Karding. Ada sejumlah tokoh-tokoh yang memang mumpuni atau layak dijadikan jurubicara dari Jokowi Maruf. Dari Jokowi Maruf. Masih akan merayu sampai sekarang? Pak Dekarwo, ada Lukas NMB. Aslinya kita tidak merayu. Tidak ada yang kita merayu. Kayak Pak Lukas itu dengan sendirinya. Kelopak Lukas? Semualah ada beberapa. Termasuk Pak Dekarwo. Pak Dekarwo itu ya istilahnya Pak ini bagaimana? Apakah mempunyai peluang untuk ikut bergabung bersama kami? Begitu saja. Jadi sekali lagi tidak ada yang kita paksa-paksa. Tidak ada yang kita dorong-dorong maksimum. Tetapi bahwa yang namanya tim pemenangan. Semakin banyak tokoh yang bergabung. Sebakin banyak orang yang bergabung itu semakin baik. Dedi Miswar sejauh ini sikapnya seperti apa? Kalau Dedi Miswar sudah berjalan. Sudah bekerja. Kami sudah punya grup sesama Jubir. Saya kebetulan juga Jubir. Dan beliau sudah bekerja. Dan beliau akan ke depan juga fokus di Jawa Barat. Dan sekaligus juga bersama dengan Kemaru. Tapi mengapa melirik dari beberapa juga ya bisa dikatakan kader dari Demokrat untuk diserti bergabung begitu? Itu sekali lagi bukan melirik. Lirik bukan lirikan ya. Melirikan ya? Mereka dengan kondisi mereka ya. Dan keyakinan mereka, mereka bergabung ke kita. Kita tidak menutup. Kita membuka. Jadi tidak ada, tidak ada, eh sini harus wajib sini. Tidak ada. Kita buka. Tapi rupanya gaya bersambut ya. Buka bukan gaya bersambut. Iya kan? Dan kita tentu terbuka. Harus dibuka. Tokoh-tokoh masyarakat ilpun. Relawan pun kita buka. Apalagi tokoh-tokoh sekali bergubernur, bupati, mantan gubernur. Ya hal bodoh kalau kita tidak melakukan menerimanya dengan baik. Oke, saya ke Bang Ferdinand. Tanggal 17 September, Anda mengatakan akan ada sang setegas walaupun benarnya menguntungkan bagi Partai Demokrat. 17 September itu adalah pidato politik Pak SBI. Sekali menegaskan sikap politik Partai Demokrat menghadapi pemilu legislatif dan menghadapi pemilu presiden nanti 2019. Nah setelah itu kita juga akan mengumpulkan kader-kader utama kita. Dan disitu ketua umum yang langsung akan mengarahkan, termasuk nanti Pak Lukas Senembe kita akan undang. Semua akan kita undang ya, nama-nama yang kita anggap perlu undang. Dan akan diarahkan. Nah bagaimana mengarahkan aja nanti itu, nanti akan langsung dilakukan oleh ketua umum. Sehingga setelah itu, setelah itu tidak boleh ada lagi statement-statement yang berbeda dari Dewan Pimpinan Pusat. Kita akan tetap Prabowo-Sandi. Capres kita tetap Prabowo-Sandi. Tetapi seperti tadi yang saya sampaikan, di daerah tertentu kita tidak boleh datang melawan mood publik. Nah kita mungkin datang seperti di Papua, mungkin tidak akan kita paksa mengampanyakan Capres. Tetapi mengampanyakan partainya dan calegnya. Atau hanya akan penonaktifan sementara terhadap kader-kader yang kemudian bergabung dengan Jokowi? Saya tidak ingin mendahului sikap partai dan sikap Dewan Kehormatan biar nanti domen. Tetapi pasca diputuskan Pak SBY nanti dan pasca diberikan tunjuk politik dan garis politik, maka setelah itu tidak ada lagi yang berbeda-beda. 17 Agustus kita tunggu ya. 17 September. Oh 17 September. 17 September kita tunggu sikap dari. Nah setelah itu baru dikil nanti. Jadi pasca itu kita akan melihat partai demokratis. Organisasi khusus hanya berlaku nanti sampai 17 September. Kita tunggu bagaimana sikap partai demokratis kepadanya. Terima kasih. Bang Ferdinand, terima kasih. Bang Carding telah bergabung bersama kami di AIN Newsore. Dan memiliki foto Presiden Joko Widodo bersama Boy Band Korea Super Junior. Viral di dunia maya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Usai jeda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.